Jajaran Pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beacugai atau KPPBC TMPC Tanjung Pandan melaksanakan pemusnahan terhadap barang milik negara atau BMN tahun 2022. BMN yang dimusnahkan merupakan hasil tegahan periode penindakan November 2021 sampai Oktober 2022 berupa 12.928 batang rokok dan 10.539 botol minuman mengandung etil alkohol atau MMEA. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Dede Suhenda, reporter dari Post Belitung yang akan menyampaikan terkait proses pemusnahan barang bukti ini. Silahkan rekan. Ya, baik Dea dan Tribuners, bisa kami sampaikan jajaran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beacugai atau KPPBC TMPC Tanjung Pandan melakukan pemusnahan barang milik negara pada hari Selasa kemarin. Proses pemusnahan ini disaksikan oleh Bupati Belitung, Sahani Saleh, dan juga beberapa jajaran perkepindah ada tamu undangan lainnya yang dilaksanakan di area Prabuhan Tanjung Pandan. Untuk barang negara yang dimusnahkan itu merupakan hasil tegahan yang dilaksanakan mulai dari periode November 2021 sampai dengan Oktober 2022. Untuk BMN dimusnahkan itu berupa 12.978 batang rokok ilegal dan juga terdapat 10.539 botol minuman mengandung etil alkohol atau MMAEA ilegal. Kepala KPPBC TMPC Tanjung Pandan, Jerry Kurniawan mengatakan untuk nilai barang yang dimusnahkan tersebut berjumlah 8,1 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara yang ditimpulkan itu berkisar 16,8 miliar rupiah. Dia juga menyampaikan selain pemusnahan barang milik negara, jajarannya juga telah melakukan penindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai. Menurutnya sepanjang periode November 2021 sampai dengan Oktober 2022, jajarannya sudah melakukan 8 pelanggaran narkotika dan juga persekusur. Namun beberapa diantaranya sudah dilimpahkan kepada pihak berwajib seperti dari BNN Kebupaten Belitung dan juga jajaran Mahapores Belitung. Dari sekian banyak barang negara yang dimusnahkan yang menyita perhatian khususnya awak media itu berupa 10.539 minuman keras ilegal. Sebab minuman keras tersebut merupakan tangkapan terbesar dari Becukai Tanjung Pandan selain jumlahnya yang juga cukup banyak dan juga penangkapan yang dilakukan pada akhir awal November 2021 lalu itu sampai saat ini pihak Becukai masih terkendala untuk mengungkap pemilik dari minuman keras tersebut. Oleh sebab itu berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan, akhirnya jajaran Becukai Tanjung Pandan melakukan persenangan terhadap minuman keras ilegal tersebut. Walaupun sampai saat ini tidak terungkap siapa pemilik dari barang haram tersebut. Demikian, Dea. Baik, terima kasih Rekan Dea Yusohender untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan hasil keterangan dari Kepala KPP BC TMPC Tanjung Pandan, Jerry Kurniawan selengkapnya. Kita terkait pengendatan mungkin semua waktuan tahu lah, tahun lalu ya, tahun lalu ya. Itu sudah pengumbangan-pengumbangan. Tapi karena ini kan sebenarnya barang bukan kejadian yang sepat kita. Jadi sepat kita itu dijadikan pakrasit pada saat itu kan. Jadi kita sudah mencoba untuk melakukan pengendatan pengumbangan-pengumbangan. Ape kejadian apa? Memang jaringan seperti ini kan sama lah ya. Jadi kesimpulannya adalah yang paling aman untuk posisi barangnya kita menangkan. Karena ini miras. Kita nggak tahu juga ini miras asli atau nggak kan wala-wala. Saya nggak tahu gitu ya. Nggak jelas importasinya. Jadi sudah barang haram kalau pas satu belakang harus satu belakang, apalagi kalau ini nggak asli, ingin sedikit, kayak masuk beberapa tahun yang lalu itu pada bagian-bagian. Kita kan nggak tahu ini barang-barang apa. Kalau miras ilegal itu nggak bisa, kita jual. Pak, sepenilainya berapa, Pak? Total barangnya 8,1 jm. Jadi kalau beskanya 8,1 jm. Aku pakai siswa, sejarahnya 16,5 jm. Untuk di Belitung ya, di tempat lain juga sejarah tak ada. Tapi saya kurang pasir, sepatunya kalau di tempat-tempat yang besar akan mungkin juga ada 2 jm. Jadi, karena ini jaringan, Dan barang ini pada saat perindakan yang dulu, itu bukan bersama orang di bawah. Tapi lagi tumbuh, lagi tumbuh. Jadi memang pada saat itu, terputus. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!